selamat menikmati 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 Smiley face. Okey, mula sekarang. Pilih dua buruj. Okey, pilih dua buruj. Yang mudah. Dua jenis buruj yang mudah untuk mencari persamaan dan perbezaan. Okey, tajuk di atas. Tak apa, tak apa. Buat ni terus. Tengok pukul. Kebezaan. Okey. Okey. Manakala biduk. Tulis ayat yang ringkas-ringkas dalam Raja Van. Awak boleh juga buat perbezaan dari segi gambar Raja. Gambar Raja dia buat simple je. Laju. Okey. Jauh sikit ni. Ruangan banyak ni. Bawa sikit. Mari dengan skopi. Okey, skopi. Tidak menunjuk arah. Okey, bagus. Jarak sikit buat maklumat. Boleh buat perbezaan dalam bentuk gambar Raja tak? Boleh. Boleh. Dengan pantas. Kauan boleh bantu buat yang bawah gambar Raja. Jadi awak buat sini, awak buat sini. Jadi awak nampak beza. Faham? Okey, bagus kemudian lima. Maklumat dah banyak eh. Banyak idea. Pari dan biduk, dia punya bentuk gambar Raja sama tak? Tak. Tak sama. Jadi adakah boleh kita masukkan dalam perbezaan? Gambar. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Masukkan dari segi gambar Raja. Dah siap? Boleh paparkan di hadapan? Dah. Paparkan whiteboard di hadapan. Okey. Cikgu ada sediakan magnet. Kamu boleh terus lekatkan di sana. Okey. Okey, ada lagi? Kumpulan lima, kumpulan satu, kumpulan dua. Okey, bagus. Lagi? Grup lain? Dah? Dia siap maklumat. Okey. Nombor kumpulan dah tulis eh? Okey. Okey, bagus. Okey, dah boleh? Okey, itu dia nombor kumpulan. Baik, daripada aktiviti kamu membanding dan membezakan jenis kurus yang kamu pilih tadi, apakah kriteria kerajaan yang kamu telah proli? Okey, awak dapat mengetahui apa dia persamaan dan perbezaan dua burus yang kamu pilih. Pilih. Okey, baik. Cikgu nak wakil kumpulan lah. Okey. Untuk memberitahu rakan-rakan apa dia persamaan. Dua burus yang dipilih. Baik, cikgu nak kumpulan lima. Okey, wakilnya. Ke hadapan. Okey, bagus. Okey, kemula lima. Sebutkan dulu burus yang kamu pilih. Perbezaannya, pari menunjukkan arah selatan dan biduk menunjukkan arah utara. Bentuk pari seperti layang-layang dan bentuk biduk seperti gayung bersama tangkanya. Pari mempunyai gugusan empat bintang, manakala biduk mempunyai gugusan tujuh bintang. Persamaannya, wujud pada bulan April hingga Jun, munca pada waktu malam. Terdiri daripada gugusan bintang, menunjukkan arah dan penentu masa. Haa, dengar tu. Okey, bagus. Baik, bagi tepukan. Okey, cikgu bagi satu reward lah untuk grup. Ini. Okey. Ambil. Dan tampal di reward belakang. Baik, aktiviti seterusnya. Cikgu nak kamu memikirkan menggunakan strategi di bonus thinking head. Iaitu kita fokus kepada topi hijau, topi kuning, topi hitam dan topi biru. Okey, topi hijau mengenai kreativiti. Topi kuning mengenai faedah atau kelebihan dia. Okey, topi hitam mengenai kelemahan, kelemahan, keburukan. Okey, dan topi biru mengenai berfikir lagi apa lagi-apa lagi tentang buruj yang kamu ingin orang tahu. Okey. Jadi, wakil kumpulan boleh datang ke depan. Ambil bahan daripada cikgu. Okey, dan terus buat. Okey, terus buat. Okey, di ruangan kolam yang atas tu kamu lukiskan topi dan warna kan. Bawah tu maklumatnya. Okey, boleh mula sekarang. Okey, dia lukis topi dan awak fikirkan. Orang pertama dalam kumpulan cuba fikirkan maklumat mengenai topi hijau. Orang kedua cuba fikirkan maklumat mengenai kelebihan. Orang yang ketiga cuba fikirkan maklumat mengenai topi hitam. Dan orang yang keempat cuba fikirkan maklumat mengenai topi biru. Untuk mencari maklumat, kamu boleh fikirkan bersama-sama. Apa dia, apakah idea baru awak tentang buruj? Ada idea baru? Untuk wujudkan buruj baru? Nama buruj baru? Boleh tak sebenarnya? Boleh tak? Boleh, okey. Orang rasa awak nak bentuk buruj apa? Apa-apa, tak kisah. Yang simple, yang mudah. Apa? Apple, kasut. Terus buat. Okey. Mana colour topi kuning? Apa tadi? Perkenaan dengan? Faedah. Okey, fikirkan faedah buruj. Terus tulis. Faham? Okey. Awak boleh bangun. Terus tulis kat situ. Kawan awak tolong bantu. Tulis. Malu, Mat. Okey, ini buruj awak baru. Okey. Yang kuning untuk? Okey, Pak Ida. Pak Ida buruj. Apa Pak Ida buruj? Okey, tulis. Jadi, tak payah tu. Terpulang. Apa yang awak rasa? Selagi apa awak rasa faedah dia? Awak boleh tulis. Itu idea kan? Okey, yang ini pula nanti. Kekurangan dia. Apa lagi yang awak rasa? Okey, baik. Boleh tampalkan maklumat. Tulis nombor kumpulan. Di hadapan. Okey, bagus. Nombor kumpulan. Nombor kumpulan. Okey, terus boleh? Ke hadapan. Okey, satu. Dua. Lagi. Tiga. Empat. Lima. 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 Sini Sebelah sini Okey, bagus Satu, dua, tiga, empat, lima Satu lagi kumpulan Okey Okey, bagus Baik, cikgu nak tengok pemikiran thinking head kamu ni Baik, cikgu nak pilih kumpulan Satu Okey, siapa boleh wakilnya Okey, datang ke depan Untuk tepi hijau Kita orang mereka Buruj burung Ha, buruj burung Pernah ada dengar tak? Sebenarnya kita ada Yang di Itiraf Antara bangsa Sebenarnya ada lapan puluh lapan buruj Nama, banyak tu kan Yang belajar besi empat je Okey, jadi Akan datang ni Grup Shalina Mereka buruj burung Boleh, tak ada masalah Nak jadi ahli astronomi Okey, seterusnya Topi kuning Untuk topi kuning Buruj burung ni Dia menunjukkan arah selatan Dan dia juga boleh Menunjukkan waktu bencana Ha, waktu bencana Ha, wah Bestnya kalau ada gempa bumi Kita tengok buruj Oh, gumpa bumi dah datang dah Boleh lari Betul tak? Okey, jadi Senang lah macam tu Betul tak? Okey, bagus Setelahnya Topi hitam Seterusnya dia punya kekurangan ialah Hanya muncul pada waktu malam Dan mempunyai cahaya yang tidak berapa terang Ha, cahaya tak berapa terang Okey, muncul waktu malam Okey, seterusnya Topi biru pula Sekarang, zaman sekarang Kita tak selalu guna kompas Sekarang kita guna GPS Yang akan datang Kita nak reka GPS Automatik Automatik di mana? Ha, di kenderaan Ha, GPS automatik dalam kenderaan Maksudnya Kalau Shalini masuk dalam kenderaan Dia start je kereta Tekan Tent Johor Bahru Zoom Kereta dia pergi terus Johor Bahru Ha, boleh kan? Okey, bagus Bagus, bagi tepukan untuk Shalini Okey Okey, baik Cikgu nak beberapa orang Siapa nak menari? Ha, siapa nak menari ke depan? Lebih kurang empat orang? Okey, Shalini Siapa lagi? Satya Nak menari? Ha, boleh Sini pergi depan Lagi Alina Okey, Alina Tak apa mungkin kita boleh tukar-tukar lepas ni Ambil, seorang ambil dua bintang Ha, pegang dekat tabak tangan Warnanya di hadapan Ha, boleh Okey, cikgu nak pasangkan muzik Ha, bila dengar muzik Kamu menari ikut sekali lah Nak pusing je mana Okey, nak lembut ke Nak rock ke kan? Okey, yang penting bila cikgu Cikgu berhentikan muzik tu je Ha, bintang Ataupun tabak tangan yang megang bintang tadi Tunjuk arah ke Depan Berhenti Sepatung Okey, dan rakan-rakan ni ada Cuba bayangkan apakah bentuk buruj baru Kita cuba sambung-sambungkan Buruj yang terbentuk tadi tu Dan lukiskan di hadapan Boleh? Okey, kita tengok lah apa benda Yang kawan-kamu nak buat ni Buruj baru ni Okey, mungkin lebih canggih Okey, ready? Boleh bergerak di kawasan ni eh Yang penting selepas stop Mesti pandang depan Okey Okey, sedia Okey, gerak Boleh jarak-jarak sikit ke depan Ke belakang Dah buah pun ni kelas? Cepat Tak baca air pun? Ha, cepat Okey Okey, cuba fikir sejenak Apakah agaknya Bentuk buruj yang boleh kita lakarkan di hadapan tu Okey Patung cikgu jangan gerak Patung cikgu Okey Siapa agaknya yang rasa-rasa nak buat ni? Ada? Ha, sana Kumpulan tiga Wakilnya Cepat, cepat Okey, cuba ingat bentuk apa ni Awak rasa boleh lukir kat depan Okey, yang kawan lain pula cuba fikirkan Apa nama nak datang ni Buruj baru ni Hmm, tengok tu Cantik model Ha, siapa nak banyakan nama? Buruj baru Ya, Afrika Awak rasa? Awak rasa bentuk buruj? Dinosaur Okey, Afrika berpendapat Bentuk buruj? Dinosaur Dinosaur Masa rasa ada rupa bentuk dinosaur tak? Ada Ada, ada kan? Okey, bagus Bagi tepukan untuk kawan-kawan kita Okey, letak sini Okey, baik Itu sahaja pelajaran kita pada hari ni Dan cikgu harap kamu dapat memanfaatkan lah Segala maklumat yang kamu pelajari Berkongsi idea Bukan sahaja dengan rakan-rakan dalam kelas Tapi rakan-rakan lain Adik-adik, abang-abang balik bercerita Saya belajar buruj tadi Banyak Saya dah reka buruj baru Okey, boleh? Okey, baik Terima kasih kelas Terima kasih Cikgu Sohaya Terima kasih